Intro Sahabat kece, pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Noval Kus Haryanto dan Lisa Ayuku Sumawati gagal meredam wakil Malaysia pada babak semifinal Orleans Masters 2023. Petualangan Rehan dan Lisa di turnamen yang tahun ini Naikasta bertaraf BWF World Tour Super 300 itu harus terhenti di babak 4 besar. Ganda campuran unggulan keempat itu kembali menelan kekalahan dari Chen Tangji dan Toowe asal Malaysia yang sekarang dilatih oleh Nova Widianto. Bermain di Palace de Sport, Orleans, Perancis, Rehan Noval Kus Haryanto dan Lisa Ayuku Sumawati. Kala dalam permainan 2 game langsung 10-21 dan 16-21. Rehan Lisa tidak mendapatkan start bagus sejak game pertama. Mereka langsung tertekan oleh lawan dan sulit mendapatkan peluang untuk menyerang balik. Juara Hilo Open 2021 itu terus tertinggal sampai poin 4-8. Beberapa kesalahan sendiri juga mudah dilakukan mereka yang membuat lawan semakin diuntungkan dengan rehan poin yang mudah. Rehan Lisa tertinggal 5-11 di interval. Ganda campuran ranking 14 dunia itu sempat mengejar sampai 8-11. Tetapi lagi-lagi mereka hanya bisa dipaksa bertahan. Defense solid yang biasanya dimiliki Rehan Lisa juga tidak terlihat. Beberapa smash keras dari lawan mudah menembus pertahanan. Rehan Lisa kian tertinggal jauh sampai 9-15. Berupaya susah mengejar ketertinggalan. Mereka hanya bisa menambah satu angka sebelum game pertama direbut pasangan Malaysia dengan skor 2-1-10. Di game kedua, pasangan Indonesia tersebut juga kembali tertekan dari wakil Malaysia tersebut. Sempat menyamakan kedudukan menjadi delapan sama. Lisa berupaya lebih berani menyerbot bola di depan net. Bahkan keduanya sempat memimpin di interval 11-8. Setelah break interval, momentum mereka justru hilang. Sempat menambah angka menjadi 12-10. Mereka berbalik tertinggal 12-13. Kemudian Rehan Lisa kembali memimpin dengan perolehan poin 16-13. Sayangnya peluang itu gagal dimanfaatkan dengan baik setelah mereka kehilangan 4 poin beruntun. Dan berbalik tertinggal 16-18. Ya, sayangnya mereka benar-benar terkunci di angka 16. Hingga gagal merebut game kedua usai kalah 16-21. Hasil ini membuat Rehan Lisa masih buntu menghadapi Chen dan Toh yang juga pernah mengalahkan mereka di babak kedua Malaysia Open 2023 dengan skor 19-21-16-21. Di sisi lain, kemenangan Chen Tangji dan Toh Oe menjadi pencapaian tertinggi mereka sejak dipasangkan akhir tahun lalu. Pengaruh tangan dingin Nova Widianto agaknya sudah mulai terlihat. Ini adalah final BWF Voltour pertama bagi pasangan yang bertengger di peringkat 26 dunia tersebut. Kekalahan Rehan Lisa menjadikan Indonesia tak mengirimkan wakil ganda campuran di partai final setelah sebelumnya. Pasangan Atenan Maulana dan Nita Violina Marwah juga harus mengakui pasangan Taiwan Ye Hongwei dan Lee Chia Sin melalui pertandingan rubber game 21-18, 17-21 dan 21-12. Sementara di Tunggal Putra kejutan terjadi di mana pemain muda India, Priyansu Jarawat, sukses melaju ke babak final, usai mengalahkan pemain Irlandia Nat Nguyen. Priyansu menang 21-12, 21-9 untuk memastikan lolos ke final Orleans Masters 2023. Priyansu menang 21-23. 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 Priyansu menang 21-23.